Selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, hari ini hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021. Marilah kita mengharap Tuhan membawa intensi kita masing-masing dan mengundang Tuhan untuk mendengarkan intensi dan doa kita pada misa ini. Ini intensi yang disiapkan, berdoa mohon kesembuhan dari mereka-mereka yang sakit, mungkin ada agota keluarga kita yang sakit, mungkin ada yang meminta kita untuk mendoakan mereka, mari kita satukan semuanya. Dan saya secara khusus ingat, Ibu Ana Indarawati dan juga ponakang saya, Anak Marli Bensa. Juga kami ingat berdoa untuk konfretir kami yang lagi sakit, Pater Goris Niti yang lagi sakit di Kupang, adik kami Prater Novis yang lagi dirawat di Ambon. Semoga berkat doa kita, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, menjama mereka, dan kalau boleh disembuhkan dari sakit-sakit mereka. Dua kita berdoa, mohon berkat khusus untuk mereka membutuhkan berkat dari Tuhan. Nasar khusus saya ingat, adik Rilin dan keluarga Pak Yohanes dan Evelyn mendirma kami. Dua berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, penggaraan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Atau mungkin ada orang yang tidak pernah didoakan, malah atas nama keluarga mereka, kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Mohon belas kasihan Tuhan untuk mengalami dosa-dosa mereka dan membawa mereka masuk ke dalam surga. Secara khusus, saya berdoa untuk om saya, om Paulus Pangur yang meninggal dunia 9 tahun yang lalu, dan hari ini tanggal 3, Rabu, genap 9 tahun. Mohon belas kasihan Tuhan untuk menggantari dia dengan berkat surga, semoga om bersama Tanta sudah menikmati kebahagiaan kekal dalam perasaan surga, bersatu dengan para kudus. Dan juga untuk Bapak Herman, adik kandung dari Bapak Hidayat yang berkerja di Papenik ini, dan Bapak ini meninggal di Indonesia. Semoga dia boleh beristirahat bersama para kudus dalam perasaan surga. Dan mohon berkat Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga dalam situasi duka ini, Tuhan tetap meneguhkan iman mereka, dan mereka tetap tambah menerima situasi ini dengan maka iman. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, mari kita memuat ampun dan setelah dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapak supaya karena rahmatmu, kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatanmu di tengah masyarakat. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang bekal. Amin. Marilah berdoa. Dalam misa ini juga kita ingat, mereka yang merayakan ulang tahun intensi kuskupan ruteng, Pater Laurencius Ariston dari Serikat SMM yang merayakan ulang tahun kelahiran. Juga broder Albertus CSA dan suster Theodora Somi Bening SSPS juga merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raja, agar selalu bahagia menjalankan karya pastoral mereka. Ya Tuhan priaralah umatmu dan ajarilah kami berbuat baik, bantulah kami dengan kekuasaanmu, agar kami layak menikmati anugerah surgawi, Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Iremia. Para lawan Nabi Iremia berkata, Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Iremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan Nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan. Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amaranmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren masmur tanggapan, Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab mengkala tempat perlindunganku. Kedalam tangan-Mu, lalu serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Terpuzilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Terpuzilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpuzilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Tuhan sertamu, dan sehatamu juga. Inilah indir Yesus Kristus menurut Matius, di mulia, Raja Mulia. Pada waktu itu, Yesus pergi ke Yerusalem, yang memanggil ke-12 muridnya tersendiri, dan berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Nah, mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak sepedius, beserta anak-anaknya kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, Apa yang kau kehendaki? Jawab ibu itu, Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, maralah ke sepuluh murid yang lain kepada dua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan, Tuhan pujilah Kristus. Pelayan Kristus harus selalu siap sedia memikul salib. Begitu banyak misionaris atau para martir sudah mengikuti apa yang diajarkan Kristus. Bahwa para siapa mau mengikuti dia, harus memikul salibnya. Dan begitu banyak orang yang sudah mengalaminya. Seorang suster muda, dia begitu semangat masuk biara. Tetapi kemudian, ada perampokan, ada pencuri masuk dalam rumah. Dan dia begitu takut. Satu kali dia sendiri juga mengalami bahwa perampok pencuri masuk di kamarnya. Dan dia sendiri ada di dalam. Dan kemudian, perampok itu menyimpan pistolnya di leher. Tapi kemudian suster ini, mungkin dia dapat kekuatan dari Tuhan atau bagaimana, dia teriak. Sekuat tenaga. Dan ada suster yang mendengar. Dan itu terjadi bukan malam hari, tetapi siang hari. Dan kemudian, karena merasa begitu takut, dia pindah ke pusat di arah mereka. Dan dia merasa nyaman di sana. Tapi kemudian, tetap ada juga pencuri masuk ke kamarnya. Tapi kemudian, dia merasa bahwa Injil hari ini sudah mengingatkan dia. Bahwa memang itulah untuk mencari pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Memang tidak gampang. Ibu dari Jakobus dan Yohanes Ibu dari Jakobus dan Yohanes meminta Yesus, kalau Yesus sudah masuk ke dalam kerajannya, menempatkan dua anaknya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kemudian Yesus menjawab, ini bukan hakku. Ini tugas dari Bapak. Bapak sendiri yang menentukan. Kemudian dia bertanya, apakah kamu sanggup meminum piala yang saya minum? Dan mereka menjawab, ya kami sanggup. Nah itu berarti meminum piala yang bersih anggur di dalamnya. Itu adalah simbol kesengsaraan, penderitaan dalam mengikuti Yesus. Dan itulah yang dialami oleh para rasul gereja awal, gereja perdana. Begitu banyak martir. Daripada antara para rasul, hanya Yohanes yang tidak mati sebagai martir. Tapi yang lain-lain, macam Petrus dibunuh, digantung, disalib, kaki ke atas, mulut, ke kepala, ke bawah. Nah itulah kesengsaraan, itulah piala. Piala penderitaan, piala pengorbanan. Dari suster murah tadi, dia tetap sebagai suster sekarang, tapi dia melihat semua penderitaan itu adalah konsekuensi dari satu panggilan. Marilah saudara-saudara itu yang terkasih. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Kristus, dan konsekuensinya adalah siap sedia menerima atau memingkul pemingkul salib. Kan itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Yesus tidak menjanjikan yang mulut-mulut dalam mengikuti dia. Banyak penderitaan. Tetapi kalau kita ketabah, setiap hal yang nyampas, dia sendiri yang akan menyelamatkan. Kita dengan cara ini sendiri. Kita berdoa, semoga kita selalu tekun mengikuti Tuhan. Agar kita pun selamat dan tinggal bersama dia di hari akhirat kita. Amin. 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 Terpujilah engkau ya Tuhan ala semesta alam Saudari kemurahanmu kau menerima roti yang kami siapkan ini Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan Terpujilah engkau ya Tuhan ala semesta alam Terpujilah engkau ya Tuhan ala semesta alam Terbujillah Tuhan ala semesta alam Dari kemurahanmu kami menerima Anggur yang kami siapkan ini Inilah hasil dari pohon anggur Dan dari usaha manusia yang bagi kami Akan menjadi minuman Rohani Terbujillah ala selama Alamanya Dengan renang hati dan tulus dan mengharap Kepadamu ialah Bapak kami Terimalah kami dan semoga Persembahan yang kami siapkan Ini berkenan padamu Berdoalah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Diterima Berkenan pada Allah Bapak Yang mahu kuasa Semoga persembahan ini diterima Dari kemurahanmu Dan keselamatan kita Setelah selama Pertama yang kudus Tuhan terimalah roti dan anggur ini Yang akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus Semoga perubahan suci ini Mematahkan belenggu dosa kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami mengarahkan Dan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sudah layak dan sepantasnya Ya Bapak yang kudus Alah yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun juga kami Senantiasa bersyukur Kepadamu Sebab demi keselamatan kami Para putramu Engkau telah menganugerahkan Masa penuh rahmat ini Kami engkau tolong Melepaskan diri Dari keinginan dan nafsu tak teratur Serta memulihkan kemurnian hati Supaya di tengah kesibukan duniawi Kami tetap mampu Mengutamakan panggilan Dari sebab itu Kami mengundi dikau Bersama para kudus dan semua malaikat Yang tak henti-hentinya berseru Kudus-kudus Sudah Tuhan Alah segala puasa Surga dan bumi Penuh kemuliaanmu Terlalu putih salam Tuhan di surga Di berkata yang datang Dalam kudus Terlalu putih salam Kau di surga Sungguh kuruslah Engkau ya Bapak Sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskanlah persembahan ini Dengan pencuran rohmu Agar bagi kami menjadi Tubuh dan darah putramu Terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan Untuk menanggung sengsara Dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan makanlah Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagimu Demikian pula Sesudah perjamuan Yesus mengambil Piala Sekali lagi Yang mengucap syukur Kepadamu Lalu memberikan Piala itu Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan minumlah Inilah Piala darahku Darah perjadian Baru dan kekal Yang ditumpahkan Bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk Mengenangkan dagu Marilah menyatakan Misteri Iman kita Wafat Kristus Kita melapunkan Kebangkitannya Kita muliakan Kedatangannya Kita rindukan Sambil mengenangkan Wafat dan Kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan Kepadamu Ya Bapak Roti kehidupan Dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami Yang kuanggap Berlayak Menghadap Engkau Dan berbakti Kepadamu Kami mohon Agar kami Yang menerima Tugur dan darah Kristus Dihimpun Menjadi satu umat Oleh roh kudus Bapak Perhatikan Negerjamu Yang tersebar Di seluruh bumi Sempurna Kala umatmu Dalam cinta kasih Dalam persatuan Dan paus kami Franciscus Dan uskup kami Siprianus Serta para imam Biakon Biarawan Biarawati Semua pelayan Sabdamu Dan juga Umat-umat Kesayangamu Tuhan berkatilah Mereka yang merayakan Ulang tahun hari ini Ada nama-nama Yang sudah kami sebutkan Dan juga Begitu banyaknya Tidak disebutkan Dan pasti Keluarga kami Yang hadir Mengikuti Misa Pagi ini Lewat Youtube Yang merayakan Ulang tahun Pas mereka turut Mendoakannya Karena itu Tuhan Dengarkanlah Doa-doa kami Dan bagi yang sakit Ya Tuhan Jamalah Mereka semua Dan kami Mau semoga Zamanmu Mendatangkan Kekuatan Dan kesembuhan Bagi mereka Dan juga Mereka-mereka yang Membutuhkan Berkat khusus Ya Tuhan Kami serahkan Semuanya Kepadamu Semoga Kau sendiri Memberikan Kekuatan Dan Keberhasilan Kepada mereka Semua Ingatlah Kepulakan Saudara-saudara kami Kau beriman Yang telah Meninggal Dengan harapan Akan bangkit Kami ingat Konfrater kami Keluarga Arnoldus Janssen Yang hari Kematian mereka Kami ingat Pada hari ini Tanggal 3 Maret K NORM Kepulakan 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 Ensemble Ensemble Dari Australia Kepulakan poop multiply Anda Dominik Petain Shukynik Dari Slovak Pak Kepulakan Dari Ende Mantan Profes kami Kepulakan Kepulakan Titap fourk Selanjutnya kami SSPS, Suster Emanuela dari Jepang, Suster Getrudis dari Jepang, Suster Rosalia Maria Simova dari Slovakia. Dan juga kami ingat secara khusus, Om Paulus Pangur, Om saya, istrinya kakak tanggung dari bapak saya, dan Bapak Herman, adik dari Pak Hidayat, Pak Hidayat adalah penderma kami, dan adiknya meninggal dunia kemarin. Haris Lhasa di Jawa. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahimahmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihlah kami semua, agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Prawad dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef, suaminya, Bersama para Rasul dan semua orang kudus, Anurus Janssen, Santi Yosef Rana Demets, Maria Helena, Josefa, dan para Martir SPD, Dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turun serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Yesus Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang mahu kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapak kami, Ia akan ada di surga, di mulia tanganamu, dan tanpa kerajaanmu, jadilah berendamu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan apunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun yang berusaha kepada kami, dan mencoba memasukkan kami dalam perusahaan, tetap bebas kerajaan kami dari yang jalan. Ya Bapak datanglah kerajaanmu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaanmu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaanmu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkau adalah Raja yang ingat dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para Rasul, Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-mu, dan keras tuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkau lah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rukun. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus ini, memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak lomba Allah, yang aku susah dunia, kasihilah kami. Anak lomba Allah, yang aku susah dunia, kasihilah kami. Anak lomba Allah, yang aku susah dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darahmu yang akan kami sambut, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak lomba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbagi lah kita, yang dipundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabar saja, maka saya akan bersungguh. Tubuh dan darah Kristus. Amen. Amin. 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 Ya Tuhan kami mohon, semoga sakramen yang Kau anugerahkan sebagai jaminan kehidupan kekal, sungguh-sungguh membantu kami untuk memproleh keselamatan abadi. Tuhan semoga engkau mendengarkan doa-doa kami pada misal ini. Baiknya sudah singgung nama-nama dan juga kami ingat orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan, yang berumur 70-an, 80-an, 90-an, yang tidak bisa mengakut dirinya sendiri, tapi bergantung penuh pada anak cucu mereka. Tuhan berilah mereka semua kesabaran dan secara khusus kesabaran bagi mereka yang melayani orang tua yang tidak bisa membantu dirinya sendiri. Berilah mereka ketabahan hiburan dan kekuatan kesehatan di waraga. Dan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan, semoga mereka menerima kenyataan hidup ini sebagai satu kenyataan yang terjadi. Dan semoga kenyataanmu sendirilah yang selalu terjadi ke atas mereka. Tuhan semua doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan serta-Mu. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu. Semoga asal sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam Misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini Misa kita telah selesai. Sisul kepada Allah. Mari pergi kita semua di Kudus. Amin. 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 Amin.